5 Cafe di Jakarta Yang pertama adalah Arborea Cafe Cafe ini adalah cafe outdoor yang didirikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di area hutan kota Abu Retum Lokasinya memang sengaja dibangun di tengah hutan sebab berkonsep alam, back to nature Cafe dengan 3 lantai ini memiliki rooftop dan tangga putar besi, bahkan hampir seluruh meja cafe dibuat open space Di lantai 2 terdapat ruangan AC dengan 2 meja dan sejumlah kursi bar Fasilitas yang ada di Arborea Cafe cukup lengkap seperti area parkir yang luas, toilet, sarana ibadah, taman, spot foto, free wifi, colokan, track untuk relaksasi kaki, dan live musik Jam operasional Arborea Cafe saat weekday buka pukul 7.30 pagi hingga 9 malam Tetapi saat weekday buka pukul 11 siang hingga 9 malam Lokasi Arborea Cafe berada di Manggalawana Bakti Kompleks, Jalan Gatot Subroto No. 1, RT1 RW3, Gelora Tanah Abang, Sentral Jakarta City Yang kedua adalah Dos Hermanos Coffee and Jigar Dos Hermanos Coffee and Jigar sebuah tempat nongkrong baru mengusung konsep ala pantai atau banyak menyebutnya mirip Santorini Mempunyai dua area tempat duduk di indoor dan outdoor Untuk di dalam terlihat nyaman karena tempat duduknya bersofa Kemudian pada area luar yang menjadi favorit pengunjung ada spot foto instagenic ala Santorini Di sini interiornya bergaya Eropa dengan tembok berwarna putih dan biru laut Banyak tanaman menghiasi setiap sudutnya menambah kesan asri dan segar Pada cafe ini tersedia beberapa menu yaitu untuk minuman ada pilihan kopi seperti latte, americano, caramel latte, ada juga aneka teh, plum tea, lemon tea, minty, and non-copy Dan ada juga makanan seperti sate, nasi goreng ayam, American Classic Cheeseburger, and lainnya Dengan harga cukup murah mulai Rp15.000-Rp35.000 saja Jam operasional Dos Hermanos Coffee and Cigar buka pukul 12 siang hingga 9.30 malam Lokasi cafe ini berada di Jalan Betung Raya, nomor 26 RT7 RW9, PD Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta Yang ketiga adalah Onihouse Onihouse didekorasi dengan bunga dan berbagai tanaman hias yang membawa kita seolah sedang cicat dengan tanaman Ketika memasuki restoran, nuansa taman yang hijau dan rimbun langsung terasa Onihouse dirancang sebagai sebuah restoran dengan konsep taman yang rimbun Dimana hal itu terwujud berkat adanya tanaman hijau dan dekorasi bunga berwarna-warni Didominasi oleh dinding bata merah, restoran ini juga dihiasi dengan bunga-bunga buatan di sudut-sudutnya Suasana nyaman, kopinya enak, mudah ditemukan dan harganya pun terjangkau Jika berada di kawasan Tanjung Duren, boleh banget nih kamu mencoba bersantai di Onihouse Menu andalan di Onihouse, untuk kopi ada rekomendasi kopi lezat bernama es muka dan cappuccino Untuk main course, ada beef yakini kurais and garlic pasta Jam operasional Onihouse buka pukul 11 siang hingga 9 malam Lokasi Onihouse berada di Jalan Tanjung Duren Utara, nomor 242 RW3, Duren Utara 5, Kota Jakarta Barat Yang keempat adalah The Garden Aura taman yang hijau dan rimbun sudah langsung terasa begitu melangkahkan kaki di teras restoran Tersedia sebuah pojokan bergaya pedesaan yang dilengkapi ayunan bagi para tamu berselfie Sembari menunggu giliran dipanggil ke meja Di dalam restoran dua lantai itu, suasana taman semakin kental Dedaunan bergelantungan di mana-mana, berbagai macam bunga artifisial bermekaran di berbagai sudut Begitu pula tumbuhan turut meramaikan taman di The Garden Pintas penampilannya mengingatkan pada rumah kaca dengan tembok batu bata yang mendominasi Hampir setiap area seating menawarkan daya tariknya masing-masing Misal, bagian bar dihiasi pot gantung berisikan bunga cantik warna-warni Ada juga tempat duduk bergaya dinner yang dikelilingi tumbuhan dan dekorasi bernuansa alami dengan tulisan lampu yang berbunyi Jam operasional The Garden buka pukul 10 siang hingga 10 malam Lokasi The Garden berada di Lipo Mall Puri, Peak, Pim, dan Mall Kelapa Gading 5 Yang kelima, serta yang terakhir adalah Lucky Cat Lucky Cat Coffee and Kitchen adalah tempat ngopi yang juga menawarkan aneka menu Mulai dari western food, brunch, dessert di Jakarta Memiliki ambience yang instagenic, homey, dan modern di Jakarta Pusat Didominasi oleh warna putih dan warna-warna monokrom untuk dekorasi ruangan Lucky Cat Coffee and Kitchen tidak hanya menawarkan varian kopi saja Tetapi banyak pula sajian dari menu makanan serta minuman lainnya Termasuk jenis makanan berat seperti breakfast set yang berisi scramble egg, toasted brains, mashed potatoes, sosis, and tomat Cafe ini buka 24 jam Pengunjung tidak henti mengalir ke Lucky Cat Coffee and Kitchen yang mempunyai sudut berlimpah buat latar foto Dengan dinding yang didesain warm and cozy Juga kursi-kursi yang pengaturannya seperti di rumah sudah dengan mudah kita temukan di kota-kota besar Memang bangunannya memiliki desain yang terlihat modern, arsi, dan ada juga sebuah pohon besar tumbuh di tengah ruangan Lokasi Lucky Cat berada di parkir Selatan Plaza Festival, Jalan HR Rasuna Said, nomor C22, RT2 RW5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Nah itulah 5 cafe di Jakarta yang instagramable, sangat menarik dan wajib dikunjungi saat kalian sedang berlibur di daerah Jakarta Jika diantara kalian sudah pernah berkunjung ke salah satu cafe tersebut, bisa berikan pengalaman atau pesannya di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi Bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax